bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya banggakan adik-adik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Hiriyah Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami diundang oleh teman-teman gemak namanya teman-teman gemak untuk bisa hadir di majlis ilmu di pendopo ini terkait dengan Buddha Karo yang namanya Buddha Karo tadi disampaikan oleh teman MC seharusnya yang melakukan hal-hal ini jadi yang terkait dengan peran pemuda terkait dengan wawasan bangsaan dan politik ini teman-teman semua mesti diketahui sebenarnya kami bawa PowerPoint slide saya kira di ruangan ada karena tempatnya disini karena tempatnya disini ya kami hanya sebatas ngobrol kita buka karahan saja saya terkait saya terkait dengan tema perlu disampaikan bahwasannya di kesbangpol itu kesatuan bangsa dan politik itu ada tiga bidang ada tiga bidang meliputi yang pertama itu bidang wawasan kebangsaan itu ada kepala bidangnya Pak Haji Rudi yang kedua ada bidang politik itu Ibu Sri bidangnya dan yang ketiga itu saya kami ini dan Pak Faisal itu bidangnya terkait dengan wasdin dan konflik pengawasan dini dan penanganan konflik sosial sebetulnya kalau emang kita membahasnya terkait dengan politik dan wawasan kebangsaan itu beda-bidang ya tapi disini kami sedikit mengupas tentang khususnya di bidang kami yaitu tentang pengawasan dini penanganan konflik sosial apapun iklimnya walaupun sedikit kita adalah daripada kita fokusnya ke politik dan wawasan kebangsaan tapi sebagiannya yang harus hadir adalah bidang lain tapi disini kita membahas tentang penanganan konflik Hai teman-teman teman-teman kebetulan saya di kesbankpol itu baru tiga berapa bulan ya Agustus-Augustus September Oktober November 3 bulan sebelumnya saya di bidang kedaruratan bencana BPPT kalau yang di pusatnya namanya BNPP kalau di daerah namanya BPPT saya Agustus kemarin digeser pindah tugas ke kesbankpol di bidang waspada dini penanganan konflik sosial jadi kami disini ada sedikit yang disampaikan setelah itu mungkin kita sharing sifatnya muda karo dialog mudah-mudahan ada pencerahan kita disini terkait dengan konflik biasanya di masyarakat kita disini banyak konflik sosial apakah itu menyangkut sarak agama atau konflik sosial terkait dengan sehingga rame itu biasanya Arab anak pemilu pemilu legislatif atau pemilihan kepala daerah pemilihan presiden biasanya ada konflik disitu jadi kita disini perannya itu peran seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan konflik sosial jadi kita ini adalah semua masyarakat nih ada-ada ya kita disini kalau di rumah kita semua masyarakat cuma bedanya kalau begitu di tempat tugas ya kita aparatur sifil kalau sudah pulang kita tetap masyarakat seperti ada di sini ada di sini begitu di tempat pendidikan mahasiswa mahasiswi begitu di rumah masyarakat nah itu bedanya cuma bedanya itu saja jadi disini definisi konflik itu menurut asal kata etimologi konflik berasal dari kata-kata latin konfigure yang berarti saling mengukur saling mengukur itu konflik bahasanya bahasa latin warnati lah bahasa latin jadi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia menurut Kamus Bahasa Indonesia konflik adalah satu persekcokan perselisihan pertentaran itu konflik menurut Kamus Bahasa yang kedua pertentangan antara dua kuatan pertentangan dalam diri satu tokoh pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya itu Kamus Bahasa besar Kamus Bahasa Indonesia namun Kamus Bahasa kita konflik itu Dukter apa teriwo dan Kamus Bahasa kita Kamus Bahasa kita dengan Celegon menurut konflik itu seperti itu jadi teman-teman perlu diketahui jadi konflik-konflik yang ada di kita itu biasanya ada waktu tertentu kalau konflik rumah tangga ada biasanya anak dengan orang tua dengan anak gitu lah biasa adalah sedikit walaupun konfliknya hanya sebatas perselisihan pendapat itu juga dinamakan konflik karena disini konflik kita adalah pertahanan dari perselisihan yang pasti kalau ada konflik kita tangani kita hadapi dengan kepala dingin dengan kita tabayur seperti ini nih kalau ada konflik kita duduk bersama kalau ini namanya muda karo tapi kalau ada masalah kita dudukan seperti ini namanya tabayur diklarifikasi ya diklarifikasi kalau bahasa bahasa madras saya tabayur seperti itu ini poin-poinnya aja ya yang kita sampaikan ya soalnya nanti keburu sore jadi ruang lingkup penanganan konflik sosial kami sampaikan disini penanganan konflik sosial itu ada tiga penanganannya yang pertama pencegahan konflik jadi lebih baik mencegah daripada mengobati nah biasanya ada konflik gitu loh biasanya kalau teman-teman mahasiswa cinta segitiga gitu iya ya dulu pernah lah jadi mahasiswa kan gitu kan bisa jadi konflik gitu loh jadi kalau kalau ada konflik-konflik terkait dengan apa namanya hati yang bergambar dengan hati itu topek itu bisa jadi konflik dan kita contoh kecilnya seperti itu jadi jangan sampai gara-gara itu timbul konflik sampai adu jotos tadi itu kan bahasa latinnya adu jotos tonjokan jadi daripada kita sudah terjadi mending dicegah gimana untuk dicegah daripada rebutan masih wakil wadulian masih wakil ananglian misalnya kurang daripada ribut gitu kan caranya ya nengah daripada ribut satu semua miliknya ini kayak nggak ada lagi aja dunia itu nggak selebar daun kelor boy gitu kan ya jadi itulah pencegahan jadi kita satu contoh kecilnya saja jadi supaya tidak terjadi konflik nah terus yang yang keduanya itu ruang lingkupnya penghentian konflik jadi tadi itu dicegah daripada terjadi mending kita menghindar daripada ribut konflik kalau sudah terjadi gimana caranya diadubi santan enggak kan jadi kalau terjadi ada namanya penghentian konflik kalau udah ribut nih rebutan cowok rebutan cewek kan udah terjadi ribut konflik udah kayak gitu gimana caranya kan ya harus ada harus ada penyelesaian kan tidak bisa tidak bisa dicegah itu udah tukar karena udah terjadi caranya apa itu penghentian konflik serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan menyelamatkan korban membatasi perluasan dan eskalasi konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda ini sekupnya sekup umum ya makanya bisa disebutkan kerugian harta benda korban sama aja kalau emang udah ada konfliknya satu contoh kecil di kita saja antara ladies dan gentleman itu kan kalau ada konflik itu bisa sampai ada kan kasus-kasus itu kan ada sampai ngebunuh ada sampai perampasan itu sama satu yang kecil konflik jadi kalau udah terjadi ya harus dihentikan caranya kalau kedua pihak yang berselisih tidak bisa menghentikan harus pihak eksternal dari pihak orang lain dari luar cara penghentian jadi kalau si A si B cowok cewek ribut memperselisihkan si C gitu kan tadi itu segitiga ya segitiga kalau udah ributnya gitu harus ada yang menengah ini nggak bisa orang yang berselisih ini nggak bisa kalau udah terjadi kalau sebelum terjadi tadi pencegahan dia menghindar emang cewek lu aja emang cowok lu aja itu aja udah tinggal pergi kan aman beres jadi terjadi persesial tidak ada konflik tapi kalau misalnya udah cinta mati banget gitu kan banyak banget gitu itu susah udah udah ribut kan akhirnya itu pengalaman dulu pengalaman iya biasa namanya cowok-cowok ini kan coverboy kan gitu jadi kan dulu seperti itu jadi kalau udah seperti itu kejajatnya ya mesti harus minta tuh harus ada pihak-pihak lain yang ikut ikut andil untuk menangani konflik itu bisa dari teman bisa dari apa namanya seorang yang senior atau seorang guru kalau di sekolah kalau di kampus ya seniornya lah ngasih ngasih pengarahan jadi supaya tidak ada perkelanjutan jadi gampang saja daripada ribut mending ribut atau mending tak pilih ini tak cariin lagi gitu ya biar gak biar gak ribut terus-terusan tak cariin aja deh kita tinggalin itu daripada ribut gitu kan sebenarnya pernah terjadi kayak gitu yang ini dateng yang ini dateng ribut tuh di rumah mending bingung kan akhirnya daripada ribut usirnya semua udah pulang 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 daripada ribut di rumah kan malu sama orang tua sudah suruh kerja kan gitu gitu ya jadi kalau udah terjadi itu harus ada penyelesaian dari eksternal jadi kalau udah semuanya udah dipisah jadi baca sil bahasa Cilegonimo dipisah di apa namanya di rilai atau bahasa Inggrisian dilai layak jadi di tengahi yang ketiganya ada pemulihan pasca konflik kalau udah calling down semuanya baru ada pasca di situ yang ketiga berperan pasca konfliknya gimana pasca konflik itu serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis jadi yang tadinya enjoy yang tadinya happy happy saja begitu ada konflik kan memanas tuh udah dirilai udah ditengahi udah calling down semuanya baru pasca ini nanti datang dia akan membikin supaya harmonis kembali dari wawanya gimana pakai jentik gini wawanya wawanya udah udah gak udah gak bermusuhan lagi itu kalau dulu saya waktu kecil kayak gini udah maaf ya pakai jentik aja gini maaf gitu bukan salaman dulu jentik udah beres gak mesti harus salaman gini jentik beres udah maaf ya sekarang gimana sekarang oh gitu sekarang beda jaman soalnya beda jaman beda jaman jaman dulu dari jaman sekarang beda kalau sekarang teknologi canggih saya gak paham teknologi canggih kayak gini saya gak bisa cuma biasanya WA sama cuma telepon doang yang lain gak bisa karena beda jaman cuma menanya kalau orang dulu banyak-banyak dapet pengalamannya aja gitu kan pengalaman lebih dulu lebih banyak dibanding kalian kalau dari sisi hal modernisasi kalian lebih karena buat orang sekarang jaman sekarang lebih cantik bedanya disitu ini kita sebutkan sekali lagi terkait dengan konflik disini ada penyebab-penyebab konflik tadi cara penanganannya ya ada tiga itu ada prakonflik lah ya sebelum terjadi begitu ada konflik penanganan konflik dan ada pasca konflik nah disini ada beberapa penyebab konflik ini disini kita sebutkan sesuai dengan materi yang ada disini penyebab konflik itu satu perbedaan pendirian biasalah penamanya idenya beda perasaan antara individu antara si A si B si C perasaan beda pasti kan dan kelompok jadi beda kalau kita berbicara masalah penyebab itu beda dong kalau saya harus harus seperti ini teman saya seperti itu gak bisa disamakan itu bisa jadi konflik nah gimana caranya ya cari solusinya supaya tidak terjadi konflik biasanya kalau musyawarah teman-teman semua dan musyawarah kita pengen melaksanakan apa biasanya ide itu banyak kan ide-ide itu keluar semua tuh pengen si A pengen gini si B gini tapi endingnya supaya acara yang akan dicita-citakan itu sukses gitu nah disitulah perbedaan-perbedaan itu harus harus di apa namun di match supaya tidak terjadi konflik yang kedua perubahan sosial yang terlalu cepat sehingga menyebabkan disorganisasi disorganisasi dan perbedaan ke dirian mengenai sistem nilai yang baru ini terkait dengan modernisasi atau digital jaman now itu biasanya jadi konflik di jaman now iya akhir jaman konflik kemarin aja waktu zamannya mbah covid dateng kemarin iya kan waktu datengnya mbah covid itu kan per jadi konflik tuh antara emak-emak sama anaknya sering konflik tuh waktu jaman mbah covid dateng di rumah tuh ribut aja emak sama anaknya tuh karena apa ributnya konfliknya apa itu gara-gara hp konflik nih online 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 aja kan sekolahnya online apa-apa online online terus sekarang online iya gitu kuotanya abis ribut jadi konflik di rumah tangga rame ya ya itulah jadi penyebab konflik itu sama jadi gara-gara mbah covid mbah covid dateng di rumah online sekolahnya ribut lah ya yang ketiga perbedaan budaya yang mempengaruhi pola pikir tingkah laku individu dalam kelompok budaya tertentu sehingga mimpulkan pertentangan jadi kebudayaan yang dateng baru ke kita budaya asing segala macem itu bisa juga jadi konflik dulu gak ada tuh namanya apa namanya tempat-tempat karaoke tempat cafe dulu mah gak ada kalau mau cafe mau ngopi kita di warung-warung aja udah ngopi kalau sekarang ada cafe mau ngopi dimana di cafe keren dulu pengen ngopi mau ngopi aja warung pojok banyak ngopi yang penting ngopi kita kalau sekarang ya karena itulah perbedaan budaya yang pengaruh pola pikir sekarang pengen ngopi aja harus harus masuk ke cafe bayarnya kopinya itu satu gelas kecil aja udah amin sama kurai apa itu namanya kopinya itu tarbuk tarbuk ya tarbuk 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 itu tulisannya tarbuk dong ya itu anak-anak sekarang tuh kalau pengen ngopi aja ini ya tarbuk apa ini tarbuk itu kopi emang ada kopi namanya tarbuk gitu ya abang nggak tahu ya nggak tahu kalau ngopinya tarbuk gitu yang terakhir ini penyebab konflik disini yang keempat benturan kepentingan antara individu jadi persenian pendapat tadi berbenturan itulah menjadikan penyebab konflik ini jadi itu teman-teman adik-adik semua kita di sini sifat muda karo jadi kalau ada seletnya lebih enak yang nanti lain kali masukkan saja kalau ada pengen muda karo ada apa namanya kita seri bertukar pendapat segala mati terkait dengan apapun nanti suratnya nanti dituangkan temanya apa gitu kan jadi kemarin suratnya enggak ada temanya itu makanya tanya ke papa isel papa isel temennya apa itu tanya ini biar tahu nanti kalau kedepan biar enak nanti biar dipersiapkan sesuai dengan tema dan sesuai dengan tupu vaksin yang nanti yang habis nanti walaupun di tempat di tempat yang enjoy seperti ini kan rileks santai gitu kan apalagi kalau di pinggir pantai tempatnya enak ya jadi tapi ada slide jadi kita walaupun kita santai kita muda karo tapi ada sedikit yang kita bawa ada hasil Mbak Risma ada pertanyaan tadi terkait dengan perbedaan bukan syarat namanya kalau itu sebenarnya hanya perbedaan pendapat mati jadi bukan kalau Yaksara itu agama jadi agama Islam muslim segala macem disitu baru itu bisa cepat kimpul konfliknya lebih lebih kental konfliknya tapi kalau hanya perbedaan pendapat terkait dengan fikir atau madhab itu insyaallah kalau seumpama dia bisa bertanya kepada ahlinya tidak akan jadi ribut satu contoh begini ada di masjid sebelah A sebelah timur terawihnya 11 yang sebelah sana terawihnya 21 atau 23 lah ya 23 jadi kalau emang kitanya atau masyarakat disitunya tanda kutip tidak paham terkait dengan fikih tidak paham terkait dengan madhab ada yang ngomporin jadi konflik ribut gara-gara 11 sama selikur sama 23 ribut kata orangnya gini kata orang non muslimnya nah itu orang ibadah sampai ribut untung saya enggak ibadah akhirnya akhirnya gitu kan yang akhirnya yang yang tepuk tangan non muslim karena kitanya sesama islam hanya beda pendapat di fikih beda pendapat di madhab kitanya ribut kenapa karena keterbatasan kekurangannya kita pemahaman tentang fikih tentang ilmu madhab itu jadi kalau ada persilihan seperti itu biarkan saja kalau dia selama sholatnya masih bareng masih sama kayak kita takbir ruku sudut duduk tawaruk tahiyat salam itu selama masih sama sholat dohor yang patrakaat sholat isa yang patrakaat berarti itu masih seakidah dengan kita kalau masalah do apa sholat rawi yang sifatnya sunnah itu usah dipermasalahkan mau sebelas mau dua tiga mau gak sholat mau kenapa gak sholat dibolehkan karena sunnah sunnah jangan dibikin masalah lo meributin yang sebelas dua tiga ribut gak sholah pun lo gak apa-apa itu terawai sunnah sifatnya jangan mempersalahkan seperti itu satu contoh ada kunut ada tidak kunut gitu kan yang kunut pendiriannya kenceng karena harus itu kalau gak ada kunut gak sah yang gak pakai kunut nyalahin Rasulullah katanya gak pakai kunut jadi dua-duanya kurang memahami tentang ilmu fikir dan tentang madhab kalau mereka memahami dia bertanya dia tabayun dia mudakar seperti ini disampaikan satu persatu dibuka kitab fikirnya insyaallah mereka akan paham gitu kan ya harus mau sholat subuh itu mau kunut mau gak kunut tetap sah gitu kan karena kunut itu disitu sunnah bukan rukun sholat bukan wajib dalam sholat subuh nantinya kalau ribut orang sholat ribut mendingan saya gak sholat akhirnya kan gitu orang sholat subuh kok pada benjol-benjol kenapa itu gara-gara yang satu punut yang satu gak punut wah males pengen sholatnya kalau kayak gini akhirnya kan bikin orang males jadi Mbak Risma ada hal-hal seperti itu di lingkungan kita di masyarakat nah itu tolong ditabayun di mudakaruh seperti ini dua belak pihak itu yang berapa berselisih pendapat tentang fikir duduk bersama mudakaruh dibuka kita fikirnya pikirnya pikirnya buka menurut Imam Shafai begini menurut Imam Maliki seperti ini jadi nanti ada titik temu disitu cari hadisnya yang soheh dalil-dalilnya yang tepat disitu ya Mbak Risma seperti itu ya jadi Mbak Risma yang yang mahasiswi nanti kalau ada permasalahan seperti itu bisa menengahi ada konflik itu harus seperti cegah jangan sampai dibiarkan kalau dibiarkan nanti timbulah konflik itu kalau udah ribut susah contoh-contoh kan gara-gara sholat orang berantem kan nggak lucu banget makanya nanti ada ada berpikiran orang sholat ribut sampai tonjok-tonjok kan mending gua nggak sholat akhirnya seperti itu nanti tabah orang males mau sholatnya ya Mbak Risma seperti itu masih ada lagi silahkan sambil mudakaruh aja kita disini diskusi kalau nggak ada disudahi nih tadi udah hamdalahnya lebih cepet soalnya karena udah asal kalau cukup gini adik-adik semua kalau emang dirasa cukup nanti nanti lebih nanti ke depan untuk mudakaruh itu nanti supaya lebih greget lagi nanti ada slide segala macem kita mudakaruhnya enak nanti di tempatnya juga mungkin disini nggak apa-apa tapi kalau emang selatih bisa terbaca disini pakai fokus silahkan disini kalau nggak di ruangan di aula atau di ruangan nanti itu dan temen-temen juga kalau bisa lebih audiensnya jamaahnya lebih silahkan diajak temen-temen dari dari yang lain dari apa namanya dari kelas-kelas yang lain diajak mudakarohan terkait tentang apa gitu kan tentang wawasan kebangsaan tentang politik tentang konflik karena emang di cash bank quote ada tiga bidang tadi ya nanti disitu dituangkan ini apa namanya temanya apakah terkait dengan wawasan kebangsaan terkait dengan masalah politik atau terkait dengan konflik atau kuaspadaan ini penanganan konflik itu saja ya terima kasih